BPBD Sumatera Selatan melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC guna mengalihkan awan hujan di Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Ogan Kemering Ulu Selatan, dan Muara Enim. Kepala BPBD Sumsel Muhammad Iqbal Alisahbana menyebut, TMC berhasil menjadi solusi guna mempercepat penanganan pasca bencana banjir yang terjadi di tiga kabupaten tersebut. Sesuai arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melakukan teknologi modifikasi cuaca TMC. TMC ini dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan pasca bencana banjir bandang di tiga kabupaten di Sumsel, yakni Ogan Kemering Hulu, Ogan Kemering Ulu Selatan, dan Muara Enim yang terjadi pada akhir Mei. TMC dilakukan selama lima hari, dimulai sejak Kamis 30 Mei hingga Senin 3 Juni. Dengan menyemai NACL sebanyak tujuh ton untuk memindahkan awan hujan dari tiga kabupaten tersebut ke daerah lain yang tidak beresiko banjir, seperti Ogan Kemering Ilir, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasid. Kepala BPBD Sumsel Muhammad Iqbal Ali Syahbana menyebut, TMC yang dilakukan berhasil mengurangi intensitas hujan di tiga kabupaten tersebut. Jadi untuk hasilnya itu sudah terlihat, Alhamdulillah kondisi di Muara Enim, di Oku, Oku Selatan, seperti yang kita ketahui bersama tidak ada banjir bandang yang terjadi seperti yang kemarin sempat terjadi. Iqbal menambahkan TMC akan kembali dilakukan jika diperlukan dengan melihat curah hujan dari tiga kabupaten tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.